Intro Putri Delina diserbu netizen setelah Natalie Holzer gugat cerai sule Matikan komentar Instagram Putri Delina kembali disorot publik setelah kabar Natalie Holzer menggugat cerai sule Natalie Holzer telah resmi layangkan gugatan cerai kepada sule sejak minggu 3 Juli 2022 Bersamaan dengan kabar tak sedap tersebut, anak sambung Natalie Holzer pun turut diseret Sejumlah akun media sosial milik Putri Delina tersebut pun tampak dibanjiri komentar pedas dari warganet Namun, sayangnya komentar warganet sebagian besar adalah hujatan serta sindiran pada Putri Delina Terkait hubungannya dengan Natalie Holzer Tampaknya anak komedian sule tersebut menyadari tengah jadi sorotan publik setelah kabar perceraian orang tuanya Bahkan, kini Putri Delina mematikan komentar di setiap unggahannya di Instagram Bukan tanpa sebab, warganet menyeret nama Putri Delina atas kabar retak rumah tangga sule dan Natalie Holzer Karena sebelum pengakuan Putri Delina yang viral di podcast Maya Estianti Dalam podcast Maya Estianti tersebut, Putri Delina mengaku kesepian Ia juga mengaku pernah salah paham dengan Natalie Holzer hingga menyebabkan tak bertegur sapa Tak hanya itu, ia pun sempat membahas terkait Natalie Holzer yang sempat kabur dari rumah Hubungan keduanya menjadi pemanas setelah saling membalas komentar di Instagram Setelah beredar kabar, Natalie Holzer gugat cerai sule Warganet menduga ucapan Putri Delina di podcast istri Irwan Musri tersebut sebagai pemicu gugatan cerai tersebut Tak sedikit warganet yang beranggapan demikian Namun, tak sedikit warganet juga yang meminta jangan memperkeru suasana Hal tersebut dikarenakan publik tak mengetahui kejadian sebenarnya Hanya melihat dari pemberitaan saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Comment, like, dan subscribe Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya!